Assalamualaikum wr. wb Halo food lovers Kembali lagi di Yulis Kitchen Hari ini ada merung baru Yaitu Ikan asin sambal mata Bagi yang penasaran Bagaimana cara membuatnya Dan apa saja bahan-bahannya Tonton sampai habis ya videonya Nah ini bahan-bahannya Yang pertama yaitu Ada 2 Ikan asin peda Lalu ada Setengah potong Buah tomat yang sudah diiris tipis-tipis Lalu ada Cabai merah secukupnya Dan bawang merah secukupnya Lalu ada Gula putih Atau gula pasir Juga ada garam secukupnya Nah cara membuatnya Mari kita mulai Yang pertama Saya akan Menggoreng dulu Ikan asinnya Dan saya panaskan minyak terlebih dahulu Nah kalau sudah panas Baru kita goreng Ikan asinnya Tunggu sampai mateng ya Ya sambil melihat videonya Jangan lupa Bagi yang belum Tekan tombol subscribe Dan juga tekan tombol loncengnya Dari sekarang Supaya mendapatkan Pemberitahuan terus ya Dan jangan lupa untuk like Komen serta share Ke teman-teman kalian Apabila berkenan Supaya yang lain Bisa mendapatkan Resep-resep dari Yulis Kitchen Nah kalau sudah matang sebelah Ini kita balik Ikannya Ikannya Kalau sudah matang Baru kita angkat Nah sekarang kita Memasak bumbunya Ini Wajannya masih bekas Ikan asin Tidak apa-apa ya Saya tuangkan dulu minyak Sampai panas Baru Saya tuangkan bawang Ini dimasaknya Jangan terlalu masak ya Namanya sambal matah Ini tidak terlalu matang Lalu Saya tambahkan juga Cabai Yang selanjutnya Saya tambahkan tomat Harusnya ini pakai Ini ya Jeruk limau Biar Wanginya Enak Tapi berhubung Di rumah lagi tidak ada Saya tidak memakai jeruk limau tersebut Lalu yang terakhir Saya tambahkan Gula Dan juga garam Saya rasa cukup Matangnya sudah seperti ini Jangan terlalu matang Saya matikan kompornya Lalu Saya siramkan Sambal matahnya Ke Ikan asin Dan ini sudah siap ya Untuk disajikan Ya Ini sudah selesai Masaknya Dan tampilannya Seperti ini Ini rasanya Sangat enak sekali ya Ya Terima kasih telah menonton Video ini Nantikan Video-video selanjutnya Resep-resep Yang baru Dari Yulis Kitchen Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton